oke halo semuanya jadi di video kali ini kita melanjutkan yang teri yang ini ya May, June, 2022 paper specimen 21 tapi kita udah selesai nih yang document production ini kita udah beres ya, kita sekarang mau melanjutkan ke data manipulation ya oke tanpa berlama-lama kita langsung aja oke database you are going to prepare some reports that are to be imported in the format of day month year ya DMY ya hari, bulan, tahun oke day, month, and year ya DMY make sure all currency values display as the same the same currency symbol oke and are set to zero decimal places ya, jadi omanya tuh 0 ya 0 decimal places ya oke using possible database package ya, ini artinya pake microsoft access import the file oke j22 boging.csv oke, nah sekarang kita buka dulu accessnya oke oke oke, kita udah buka accessnya nah sekarang kita bikin kita new aja lah ya blank database oke, kita create aja ini table 1 nya kita close ini kita hilangin dulu oke kemudian diminta import j22 bookings oke oke, caranya go to the external data pilih new data source pilih from file pilih rex file oke kemudian kita pilih browse kemudian kita masuk lagi ke file idcse nya nah yang j222 one bookings dot csv nah kita klik open oke oke karena kita nah karakter such as comma or tab separate each field nah kita lihat nih yang kita dipisahkannya itu by comma ya berarti kita pilih yang delimited kemudian next oke delimited that's the pressure of it by comma kemudian kita harus pick this one ya kita harus cekan tentang ini first row contents field names ya artinya row pertama itu kayak judul atau title nya ya title field nya ya per kalau mungkin kemudian 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 kita pilih advance kita lihat nih nah using this field names and data tags oke title tags first name tags last name tags oke tags 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 oke ya tags 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 oke kemudian customer id number tags 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 oke number long integer itu number tags 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 ah teleport nah ini kan long integer nih atau number karena dimintanya sama si IG CAC nya ini tags nah berarti kita harus convert itu jadi tags ya oke ini berarti kita klik pilih mana tags ini short tags oke kemudian nah depart date nya nih pilih date and time oke update nya oke date with time already kemudian dia minta ini nih ya db mm y y ya berarti disini kita ya pilih ya date order nya dm y date month year oke kemudian day nya nih number text oke number text oke udah betul ya kita klik ok klik next oke ini kita udah lakuin juga nih ya kita udah lihat data type nya kita udah sesuaikan dengan yang diminta sama si soal kemudian pilih next oke kalau itu primary key kita cek lagi nih nah dia bilang set customer atau class underscore id as a primary key oke jadi pilih yang ini ya choose my own primary key kemudian pilih nah ini class id nih oke kemudian next tambahnya suruh gak save the data oh gak ada yaudah kita pake ini ini ya finish oke close oke coba kita buka ya nah nasional ada oke kalau misalnya ada error kayak text delimited atau gak ada error disini import error artinya ada data yang gak terimport dengan baik nah itu kita harus ulang pastiin kita udah sesuai ya kayak demand year nya itu sih itu itu kali ini sih udah benar ya oke berarti kita langsung aja kemudian selanjutnya import the file ini ya c2221 ya .csv as a new table in your database oke seperti ini kita close aja klik kanan close kemudian kita go to external lagi new data source profile text file kita browse lagi nah kita pilih ini yang viax ya yax.csv kemudian kita klik oke 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 di eliminator lagi kemudian first row context field name kemudian kita adjust ini ya oke oke textnya 12345 oke text 12345 oke kemudian number 123456 oke oke 6 ya 42 33 49 oke udah sesuai oke oke kemudian kita oke aja next primary key nya apa nih ada gak oke siang reference oke 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 siap buka next reference klik next oke oke kalau kita ada import by the way ini ada ketinggalan ya kita mulai ke atas baru keingat tadi nah lihat nih ini display ini harus sesuai ya dengan apa yang soal saya mau dia bilang dd mm yy nah berarti kita ke field si depart date ya oke jadi si temple booking sini kita klik kanan right klik pilih yang design queue nah kita ke bagian si depart date oke nah di bagian format ya kita bisa pilih nih pilih nah mana yang mana nih yang sesuai ya ada yang ini sama nih ya kita pilih aja yang medium medium kenapa medium date lihat karena dia bilang dd ini date month month year oke nah ini yang dia mau oke klik kanan day close oke nah sekarang ke table yang c2 nah sekarang ke siling ya layer nah ini 2 decimal places oke caranya berarti kita ke table si yaks ini klik kanan kemudian design view nah di bagian layer kita mau dia itu 2 decimal places ya ya 2 angka di belakang koma nah kita pilih ini decimal places nya kita pilih 2 oke kemudian kemudian di di rate ini 0 decimal places currency symbol with 0 places oke berarti di rate nya ini kita pilih jangan long integer tapi berarti bukan number ini ya currency ya tapi ini ada kuransi 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 tunggu dulu ini kita cross dulu currency ini 2 ini length ini belum 2 juga aduh tunggu tunggu ini currency ini bisa diulang kita ulang lagi kita delete dulu ini kita close dulu ini kita delete kemudian kita import lagi text file browse siap kemudian delimited full stop content oke kemudian advance oke cdi rate nya ini oh ada nih currency ini oke disini kita harus jeli ini masukin currency disini kemudian ok next memory nya sih yak left bener ya ah iya nah oke the next if we need baru kita decide view klik kanan decide view kemudian si length nya ini format nya sorry decimal basis nya 2 ya oke coba kita kita lihat save buka nah view block 2 nih harusnya nih kalau 11,3 harusnya 11,30 berarti masih salah kita close berarti kita coba right click decide view kemudian ke bagian length kita coba ke format pilihnya yang nah ini ini yang standard oke ini yang standard coba kita save double click nah ini bener nih ya nah ini 2 decimal places ya oke 2 decimal places oke display nya 2 decimal places nah kalau yang ini 0 decimal places currency symbol oke currency symbol ini kita close dulu klik kanan design view nah si day rate nya ini kita pilih yang 0 decimal places kemudian formatnya pakai currency ya nah yang dollar ini ini nah coba ya klik kanan ini kita save ya nah nah ini baru-baru ini ya si length nya 2 angka di belakang koma kemudian day rate nya ini pakai currency dan 0 decimal places ya gak ada di belakang koma gak ada angka di belakang koma oke di belakang koma kemudian dia bilang text screenshot evidence of the table structures showing the primary keys nah ini berarti showing the primary keys nah ini gata kunci nya ya field name and data type nah ini kita mesti showing semua nih place this in your evidence document oke so berarti ini kita close aja kemudian kita klik kanan design view nah ini nih kemudian nah ini yang kita ambil screen choice nya pakai sniffing tool kemudian oh sorry jangan yang disini dulu yang cbookings dulu ya cbookings dulu klik kanan design view oke oke kemudian kita new aja tak ini nah yang primary key yang mana sih ini yang primary key ada gambar kunci ini oke klik kanan copy kita masukin ke kita masukin ke nah ini face face special and beatmap kemudian satu lagi ini kan si bookings ya table booking satu lagi klik kanan close aja nah si j2221 ya oke nil oke klik kanan copy kemudian kita masukin sini face special beatmap oke oke kedua-dua ini ya oke 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 ada kita screenshot cover structure in your database oke sekarang nomor 14 create oke one too many relationship between yak ref in the yak table and yak id in the bookings table oke caranya gimana oke caranya ini close dulu oke kalau gak tau ke ini aja nih ke bagian si lampu nih lampu ajaib kemudian kita ketik aja relationship nah ini ada nih kita klik aja nih nah kemudian kita add aja oke kemudian kita gedein dia bilang apa tadi yak ref in the yak table nah berarti yak ya berarti ini terbalik nih nah si yak table dulu ke si booking fieldnya yang mana yak ref ke yak id oke mana yak ref nah nih ini client id nah sini nih klik kemudian tahan di drag oke yak ref client id one too many nah kemudian pilih client nah gitu oke 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 text screenshot evidence showing the field and type oke showing the fields and type of relationship oke berarti screenshot nah berarti ini nih kita klik dulu kita edit relationship skipnya nih ya eh oh 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 berarti tadi nunggu ya table design no 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 kita mau ke yang tadi ya tunggu sebentar kita plus dulu aja kita ulang lagi aja relationship relationship ok 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 ya ya oh gini sorry sorry ayah yang ini gini ya sebesar banget ya ok ok nah ini kita screenshot ya ok nah ini kita screenshot ok ini kita masukin ok ini happiness dimana ya ok 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 kemudian dia bilang enter the following detail as a new record in the bookings table ya enter the following detail as a new record new record ya kamu lihat did not di tabel booking ok kalau gitu ini kita tutup saja ini tidak ok ini tidak benar ya kita save kita close table booking kita kalau mau create new record berarti kita scroll itu ke bawah ke record yang paling terakhir nah sini nih habisi Mrs. Thomas nih ya nah kemudian di bilang apa Mr. Ewan Brown first name last name okay Mr. Ewan Brown 2766 2766 kemudian ini kemudian 18 fan week old beach area nya for sport pe 32 2 3.1 pasal digitu jenis pasal hotel minata ratus box at kemudian 15 Juni 2022 kemudian 12 SJ 084 SJ1 klik ke matchnya kalau sudah, pastikan tidak ada error ya ketika kita masukin ini, kalau tidak ada error kita lanjut aja, save cek data, entry for errors ok, there is no errors ok, and then save data, we already saved and then kita ke nomor 16 ok using fields dan ini kata kuncinya ya, fields from both tables ya, jadi dari kedua table, produce a tabular report ok, apa sih tabular report nanti kita bikin ya ok kita bikin tabular report ya, dia minta tabular report, ok, so kalau tabular itu jad create kemudian pilih query wizard ya, kemudian pilih yang simple, query wizard nah, fields apa yang kita butuhkan nah, kita dari yang poin nomor 4 di 1, 2, 3, 4 nah, dia bilang shows only fields nah, title kemudian first name ok title, ok, title kemudian first name kemudian first name kemudian abis itu last name telepon last name telepon kemudian depart date depart forth depart date ok, depart port nggak ada kita cari di table selanjutnya ya yang si j221 yaks depart port ada nih kemudian yak name blank ke yak name only length kemudian ada days day rate days ada yang kita cari tabel sebelumnya days kemudian day rate day rate tadi di anid oke kemudian ah ini nih ini yang agak tricky nih ada yang namanya Charter Cost Charter Cost ini enggak ada belum karena apa nanti kita harus di kita konten dulu nih si Charter Cost berarti kita next aja oke berarti ini kita skip dulu si Charter Cost ya soalnya enggak ada Charter Cost tuh ya booking seolah ada Charter Cost nanti kita akan bikin oke kita next dulu oke kita baca lagi soalnya ya kita bikin biru oke in this order oke jadi ordernya ini ya maksudnya tuh ketentunya gitu ya jadi dari title person name last name ini enggak boleh dia aku diacak-acak nih katanya nih oke with data and labels display info do not group Ani kata kuncinya not group to not group Oke berarti kita next aja dulu nah namanya apa nih what title do you want for your query oke title apa nih judulnya nih kita lihat nih kita skip dulu kita lihat mana yang title-nya nah ini nih includes only the text nah ini berarti ini titulnya nih as a title displayed in a larger font size at the top of page berarti ini ya see clip bookings oke take with bookings bookings ya kemudian finish nah ini querynya nih ya title course name last name telephone depart dead depart dead depart port ya name length days dead dead oke nah kemudian kalau udah kayak begini baru kita ke atas lagi nih ya oke tadi hijau lagi dia bilang select the records ya ini ada select nih record while ye yak name includes nah ini kata kuncinya ya includes fact t oke berarti gimana nih nah ini close dulu aja ya close nah di query sini nah di query sini ya ya inget ya di sini nih kita select record ya kita klik kanan kita pilih design view nah dia bilang ketentuannya apa si yakname mana yakname nah ini nih yakname ini oke dia mintanya apa includes the text c include the text c berarti yang ada kata c itu termasuk contohnya apa black c nah walaupun ada kata black tapi ada c nya ya itu namanya kalau includes ya kalau includes itu seperti itu oke berarti oke berarti yakname include text c berarti mana sih yakname kita pakai nah ini di kriterianya di kriterianya di kriterianya kita ketik like bintang s-i-a-c nah kayak gini ya ya ingat formatnya ya like saya ulang deh like oke pakai bintang S-i-a-s-i-a-s-i-a-a-s-i-a logon ya kalau nggak pakai bintang epilepsy cially 1 nih Sejuin kok api seperti sudah kan e-s-i-a-s-i-a-s-i-a-s-i-a-s-i-a-s-i-a-s-i-a-s-i-a-s-i-a-s-i-a-s-i-a-s-i-s Sama dengan C Berarti kan ini nilai C Berarti benar-benar harus C Ya, coba kita lihat lagi nih Nah, nggak ada tuh C Yaknim yang namanya C doang Nah, kalau C Yang dimaksud dalam C yang ini nih Yang include the text C Berarti kita coba, kita cari ya Kita gedein dulu Kita cari manual dulu Yang ada kata C nya TCC Nah, ini berarti si Chelsea Girl Ini termasuk nih semua nih Kenapa? Karena ada kata C nya ini S-E-A Gitu Ya, apa maksudnya ya Oke Kita coba, ini close dulu Kita ya, kita save aja Di kanan design view Berarti si Yaknim nya Nah, kita tulis like Bintang S-E-A Bintang F Biar dia ada automatis Saya pakai prostor V Baru run Nah, tuh Ya, yang ada kata C nya tuh Masuk ke sini semua tuh Sea breeze Sea biscuit Spirit of the sea Blah, blah, blah Oke Ada 72 record ya Kayak gitu Itu yang untuk Poin ini ya Yang include the text C Yang kedua Yang kedua Nah, si days Is 10 or more Ya 10 or more Berarti si 10 nya itu included ya 10 nya itu termasuk Ya Berarti Kalau si 10 nya itu termasuk Berarti More than pen Berarti More than pen Kalau mau si 10 nya include Termasuk Berarti more than equal Ya Kayak gitu Oke Kita cari days Mana days Nah, ini kita close lagi Mana si days Klik kanan Design view Days Mana-mana Ah, si days ini ya Berarti Lebih besar Sama dengan 10 Berarti 10 nya termasuk Coba kita Cut Nah Tuh Nah, 10 nya itu termasuk ya Oke 10 nya termasuk Berarti Yang lebih dari Eh, kurang dari 10 Nah, nggak ada nih Nah, berarti tidak berhasil ya Oke Berarti dari 72 record Tinggal 41 record Oke 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 Ini udah beres Oke Eh, ini Eh Minjau Oke Kemudian Nah, ini nih Contains A new field Called Charter cost Oke Berarti Ini close dulu Save Oke Klik kanan Design view Nah Kalau kita mau bikin field baru Di sini Kita bisa ke Ini kan day rate yang field terakhir Kita bisa ke sampingnya yang field terakhir Ya Dia mintanya apa? Charter Understore cost Oke C yang besar Charter Understore cost Nah, ini nama fieldnya ya Nah, nama fieldnya itu Oke Kita udah bikin nih Contains A new field Called charter cost Oke Nah, tapi di sini ada ketentuan nih Which is calculator That Runtai This field Berarti Si field ini Mengacu ke Si charter cost ya Will calculate The value Of the days Oke Days Multiply Nah, ini operatornya By the day Underscore rate Ya Sekali lagi Dia bilang This field Berarti si charter cost ini Will calculate Akan menghitung Value Dari Si hari Dikali Day rate Si harga Perharinya nih Oke Kalian kita lihat dulu Days Mana si days Nah, ini ya Oke Berarti se charter cost Itu Titik 2 Buka kurang siku Ya Kurung siku Kemudian Apa katanya Si days Multiplied Oke Si days D-nya besar Days Kenapa besar Ikutin aja nama fieldnya ini ya Tutup Oke Ini nama fieldnya si days Multiplied Multiplied itu Bintang ya Bintang kali sama By the day Underscore rate By underscore Berarti ini nih Berarti dikali Buka kurung lagi Day Underscore Rate Tutup kurung Oke Nah Coba kita run Nah 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 keluar ya Coba Bener nih Kita hitung manual nih Bener gak nih Coba Days 14 Kali 886 Bener gak Jumlahnya 12404 Coba Kita hitung manual ya Pake kalkulator Oke Ini buat mastiin aja Bener atau gak 14 Dikali 886 Nah 12400 Bener ya Coba field random Yang ini nih Yang 21 Kali 626 Oke 21 Hari Kali 6 26 13146 146 Mana nih 21 Nah berarti bener ya Nah udah bener nih Oke Nah udah bener Berarti ini udah berhasil nih ya Oree Ya Yang ini udah berhasil Oke Kita close dulu Kemudian Nah Display the charter cost Nah berarti Display si charter dulu Field yang barusan kita buka Ya kita buat Field as currency with Zero Desimal places Nah Berarti Klik kanan Design view Si Charter cost nya ini Kita ke Properties Ya Nah Kemudian Kita pilih formatnya Itu Currency Kemudian Mana yang Zero Zero Desimal places Terus Oke Kita coba Close dulu Kita save Kita save Oke ini masih Dua Desimal nya di Dua angka ya Belakang Koma ya Coba Kita Desimal Save Oh ini nih Ada nih Desimal places 0 Oh berarti Di save dulu Keluar Baru keluar ini tadi enggak ada ya Coba kita run ya Nah ini Iya enggak ada decimal ya Tadi enggak ada ya Tiba-tiba ada sekarang Ya berarti gitu ya Ya di design view disininya nih Kay En nih lalu lagi Bumana, tadi Let's bottom up selamat menikmati 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 nah ada 41, berarti ada 41 Booking, oke oke kemudian place it in the end, oh udah, for test integer, oke, udah oke, kemudian has a label, ini label ya total Booking to the left of this value, berarti maksudnya tuh gini nah ini ini kan value-nya di sini, di kirinya ada tulisan apa? total Booking, nah berarti caranya, oke, ke report layout design, ada yang namanya label nih mana label, ah ini label nih tapi nggak di sini, maksudnya ya oke, kita save dulu, close kita klik kanan ke design view, nah di sini baru kita bikin label-nya nih oke oke nah ini label kayak gini namanya apa? total Booking Booking total Booking total Booking kita kecilin nah kita sesuaiin nah kita kasih ke kanan nah oke, coba kita save close pen ke bawah nah total Booking 41 gitu maksudnya kalau mau lebih enak 41 nya ada ke kiri ini oke, caranya layout view kita pilih kita pilih home kita pilih line nah gitu oke, kita save lagi close open, double klik nah, total Booking 41 ya, gitu ini berberes kemudian dia bilang display only your name central number and kandidat number in the footer so it appears in the same position on every page make sure no other data is display in this footer oke gitu ini kan untuk page nah berarti ini kita hilangin aja nih sebelah kiri nih ya di footer soal dia minta footer inget ya di footer dia mintanya nih nah ini puter ya oke, berarti di bawah oke, ini close dulu di kanan desain view oke ini di footernya ini kita kasih disini sebelah kiri kalau tadi dia minta name selanjutnya ini ini kita kemudian kemudian kantor nama kita ini contoh doang ini satu dotinya kemudian kita datang pada satu detik oke coba kita save kita close open bentar lah kayak gini oke kayak gini gak apa-apa yang penting jelas ya keliatan ada nama kita kemudian kemudian save and print new report nah yaudah berarti kita file print ya atau klik kanan print aja nih nah oke bisa ya berarti ini kita connect dulu ke printernya nanti ya oke kita cancel aja oke kita udah save the print selanjutnya print out 2 make sure that you have entered name center number oke udah ya kita udah print kita udah pastiin ada kita ada edit jelas kita ada nama kita ada center number kola kita terus ada emm kandidat number kita ya oke jangan sampai lupa itu paling penting kemudian dibilang take screenshot evidence showing the database formula use to calculate the total number of bookings and places on your evidence oh berarti ini nih berarti ini nih formulanya ya bukan ininya nih tapi formulanya gimana cari dapat formula oke kita ke design view nah ini formulanya nih oke kita pakai smipping tool kita smipping toolnya kemudian kita nah ini slip aja di sini ke sini oke klik kanan bop v masukin ke ini ya face special bitmap oke 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 kemudian oke ini udah beres screenshot evidence oke ini udah nah ini tadi poinnya 12 ya panjangnya ini poinnya 12 lumayan nih lumayan banget oke ini udah beres nih semua nih oke kemudian using fields from both tables produce labels oke dia minta labels nih ya 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 udah ya lebol ya ni ini labels nih saya lupa nih ya masukin aja nih hint kita nih kita pilih labels kemudian ini minta ukurannya ya oke oke kita cari ukuran ini oke using this selection which are arranged two columns and four rows with eight labels to the page in portrait orientation for example each label size and nih berarti 99 kali 67,7 nah ini ya 99 kali 67 nomor cross nya 2 nah ini kebetulan langsung disini nih kepala punya saya ya oke kemudian kita next ada ketentuannya nih text appearance nya for name for name nya kita ke bawah coba kita lihat nggak ada ya nggak ada berarti kita next aja nah ini prototype label nya kita lihat nih kita lihat oh disini nih nah lihat nih inilah prototype nya ini ada yakname oke kita masukin yakname mana yakname oke masukin kemudian title first name last name oke berarti ini enter title first name last name kemudian ya udah ya postcode postcode nah ada postcode kita nggak tambahin kita cancel dulu berarti ini nah kita tambahin nih postcode nih ya caranya klik kanan desain view kita tambahin si postcode coba kita lihat postcode ada di mana ah ini ada table si bookings ya berarti table kita ambil dari si bookings kita cari si postcode nah ini postcode nih kemudian kita run ini tricky juga nih ya kemudian kita save dulu kita close kemudian nah masukin postcode ya oke kita labels balik lagi nih labels ini di japan udah kemudian next apa tadi pertama yakname title first name yakname mana yakname yakname title first name last name title first name last name eh ini enter ya alah gak bisa oke kita enter title first name last name kemudian postcode udah postnya nih postcode kemudian depart port depart country depart port depart country oh astaga depart country juga gak ada ya aduh depart country ayah kita masukin dulu desain view lagi depart country berarti ini depart country ada di mana depart country depart date mana depart country ah ini di siaks siaks depart country oke kita cek lagi kita cek lagi deh nanti ada lagi depart date sama disini tadi udah ya aduh change juga ini ya kita save dulu close ulang lagi ya labels menu labels kemudian next next kemudian tadi apa yak name title aduh ini mani dia yak name kemudian enter yang lupa title first name last name postcode depart oke postcode kemudian depart for depart country kemudian depart date days depart date banan sama days daysnya di mana teman days days oke oke bener ya ya udah sesuai nih oke kemudian have your center number name center number and candidate number on the left at the bottom of each label oh berarti kita tambahin disini ini ini janya ya center number nya oke ya ya ada nama kita ada center number dan lain-lain oke kita ketuk next oke kemudian disuruh short gak nih gak ada ya ada short short gak ada kita next aja dan ini labos oke ini finish aja there is not there is not there is there is there is there is we let's set up oke oh ya oke oke udah kayak gini nih oke keletak semua ya kemudian modify the format of the yak name field so that is center alright oh seperti ini kita close dulu nah kita labelnya ini klik kanan ini apa oke berarti sih nah design view oke dia bilang siap name-nya ini center and displayed in a bold kemudian larger font size oke kita satu-satu ya center dulu lagi nih kita klik center kita select kita ke home pilih center sini ya di tengah kemudian lebih center dia minta bold mana bold ini bold kemudian larger font size kita ke date oke coba kita save close nah oke gini nih oke oke tapi dia bilang arrange arrange into column four rows with it label oke berarti kita harus set long setting ya plan like what view close yes get the big candy out in it label middle times save the close oke ini udah tadi ya oke oke kalau udah 8 total 29 oke nih mungkin yang jadi PR ini gimana caranya supaya bikin jadi dua nih jadi ini kan satu row doang nih karena di question ya dia minta 2 columns nih for row 8 label berarti kan 2 kali 4, 8 berarti maksud dia tuh 2 kemudian 4, 1, 2, 3, 4 ini enggak kayak gini nih ya ya some data must be in this way this is not in this horizontal space click that setup file menu click the column and reduce the column ya set set up kemudian di column number of column 4 kemudian page-nya footread ya tadi dia minta nih so how now I don't like this option next file defaultnya 2 scrollnya for this option nah kayak gini nah ini baru benar ini udah benar baru bisa di print klik, beres 2 kolom 4 row, 1, 2, 3 1, 2, 3 kurang 1 ini pages kita buat kolomnya coba kita 4 oh, mudah kolom ini kita di imral 4 row harusnya tunggu ya kolom spesini tulip kita buat kolom saiznya kolom saiznya berin saiz aku jenih ok jenih yang oke deh oke mungkin sekian dulu video kali ini habis ini kita ke mail merge oke ini akan terpisah dalam video yang terpisah bagi teman-teman yang mungkin tahu gimana caranya boleh kirim komentar di kolom komentar mungkin gimana caranya kita biar sama-sama tahu oke sekian dari saya kalau ada kurang saya mohon maaf segitu aja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih